Ibunda Jaimin Nyai Haji Mohasona Iskandar menggunakan hak suara di Pilpres 2024 di TPS 026 Desa Denanyar, Kabupaten Yombang pada Rabu 14 Februari 2024 Nyai Mohasona tampak didamping Tiai Haji Zainal Arifin Abu Bakar yang merupakan kakak ipar Gus Muhaimin saat mendatangi TPS sekitar pukul 08.45 WIB Mereka terlihat berjalan kaki dari dalam ponpes menuju ke lokasi TPS 026 yang berada di salah satu kelas MTS negeri 4 Denanyar Jalan Kiai Haji Bisirisansuri No. 77 Denanyar Usai mencoblos, Nyai Haji Mohasona sempat menunjukkan surat suara ke hadapan petugas KPPS dan memasukkan ke dalam kotak suara Ia tampak dikawal keluar dari TPS menuju kembali ke dalam pondok pesantren yang jaraknya 300 meter dari TPS tersebut Perwakilan keluarga Gus Muhaimin Tiai Haji Zainal Arifin Abu Bakar mengungkapkan proses pemungkutan suara di Pilpres 2024 khususnya di kawasan ponpes Denanyar berjalan lancar Dikatakan beliau sebelumnya Cak Imin sempat pulang meminta doa restuka keluarga besar untuk kelancaran pemilu 2024 Di sisi proses Alhamdulillah lancar dan sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh panitia pemilu Insya Allah dan lancar semua Harapannya kami dari rakyat biasa Cak Imin sendiri ada keyakinan bisa bahwa nantinya bahwa nantinya hasilnya dengan apa juridil jujur adil dan mudah-mudahan tidak kecurangan Insya Allah sebagaimana yang telah terdengar suara-suara yang katanya ada kecurangan dan mudah-mudahan ini hanya sebelumnya ataupun setelah perhitungan Insya Allah mudah-mudahan jujur dan adil mudah-mudahan itu harapan kami dari rakyat biasa Insya Allah Cak Imin sendiri ada keyakinan bisa menang ya dari sisi usaha dan doa kami berdoa sudah menang ya cuman kalau kita mengacu kepada firman Allah bahwa Allah akan mengangkat pemimpin dan juga mencabut pemimpin atau kendaraan Allah namun dibalik itu ya kami tetap berdoa mudah-mudahan karena kami sangat mengharapkan sekali istilahnya perubahan ya ini adalah satu-satunya yang mereka punya gagasan punya apa harapan yang tetap berubahan adalah Amin yaitu Anies dan Muhemmin dan lagi-lagi harapan doakan kemudahan ada perubahan sesuai dengan harapan seluruh bangsa Indonesia meskipun barangkali milihnya gitu-gitu saya kira itu jadi harapannya Insya Allah dari sisi kesehatannya bagus karena sepuh jadi dia tidak banyak ngomong tidak apa memikirkan apa yang harus diutapkan sebagainya itu kan memerlukan energi orang sepuh jadi ya pengennya ya selesai noblos dan sesuai dengan apa yang diinginkan sudah selesai jadi dia tidak ingin banyak menyampaikan sesuatu paling hanya doa terus untuk anaknya yang jelas Pak Arifin Abu Bakar pengasuh ya pengasuh pondok pesantren salah satu pengasuh pambangur Pak Arif dan kalau hubungan dengan saya kakak iparnya kakak iparnya jadi saya dapat Munirul Iskandar anak yang paling tua dan saya suaminya hubungannya dengan Pak Muhemmin adalah kakak ipar sempat pulang ya kemarin cak Imin katanya oh iya semarin hari sebelum 13 hari 12 atau 13 pulang 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 adakan doa bersama untuk kelancaran pemilu pulang jadi cak Imin noblos di mana di Jakarta di Cikhanjur di Cikhanjur KTP-nya Cikhanjur, Jakarta jadi kalau untuk kushalimnya di sini kushalim kushalim ada di sini cuman mobilnya di sini mungkin di dalam ini kan rumah ini rumahnya saya download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia